Masya Allah luar biasa teman-teman rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah Alhamdulillah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa Alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga Masya Allah luar biasa inilah kebunku yang di atas rumah tepatnya di atas teras ya teman-teman yang dulunya ini cuman atas teras saluran air Alhamdulillah punya ide mana caranya biar aku menghasilkan tanaman yang bermanfaat biar bisa buat nambah-nambah isi dapur ya Masya Allah luar biasa ya teman-teman inilah bukti nyata kalau kita berusaha insya Allah bisa ya dan Alhamdulillah setiap hari hampir setiap hari aku bisa panen tanaman yang bermanfaat ya Masya Allah luar biasa dan aku memanfaatkan botol bekas yang Alhamdulillah bisa menghasilkan ya walaupun hasilnya enggak seberapa ya teman-teman Masya Allah ini kemungkinan besar stroberiku sebentar lagi akan muncul buahnya Bismillah aja ya yang di bawah itu udah ada sebagian yang muncul ya teman-teman semoga nanti ini bisa menyusul kemarin habis tak kasih kotoran kambing yang aku dapat dari tetangga Alhamdulillah tetanggaku itu banyak yang ternak kambing dan kalau aku butuh siap siap dikirim ya Masya Allah luar biasa aku disini menanam berbagai macam sayuran diantaranya cabai, tomat, selada, daun bawang koro bawang merah Insya Allah nanti rencananya kepingin nanam bawang putih ya teman-teman dan Alhamdulillah aku lagi pembibitan biasanya kan kalau menanam bawang merah itu tak taruh di kulkas dulu ya aku beli di pasar setelah itu buahnya itu muncul akar-akarnya dan aku potong tak tanam Alhamdulillah jadi seperti ini ya teman-teman bawang putih pun sama ya tapi aku belum pernah mencoba Insya Allah nanti ya ini baru kemarin aku baru beli di pasar dan udah tak taruh kulkas Insya Allah nanti bisa seperti ini ya teman-teman Alhamdulillah luar biasa ya ini bawang merah yang tumbuh dengan baik sekali ya menurut saya ini luar biasa ya teman-teman dan ini satu-satunya yang tumbuh bunganya seperti ini lihat ini tandanya pohonnya sangat subur ya biarkan nanti dia muncul muncul bunganya dan benihnya nanti bisa ditanam ya teman-teman Bismillah aja kun faya kun Masya Allah luar biasa ya kalau yang di sebelah sini ini pertumbuhannya kurang maksimal ya teman-teman beda yang di sini mungkin medianya yang di sini udah terpenuhi uncur haranya ya menurut saya ya teman-teman yang di sini ini pada roboh sebagian pada roboh karena tempatnya ini kan agak kebawah ya jadi simatnya mungkin kurang kalau di sini kan beda ya teman-teman dan atasnya nanti juga nanya mau aku tanami bawang putih ya teman-teman tapi kemarin ini aku sebar biji selada karena bawangnya belum ada benihnya jadi kalau nunggu lama bubadir ya medianya gak kepakat jadi aku putusin ini tak kasih selada dulu kemarin itu ada bijinya yang baru aku sebar kemarin ada bijinya yang di sini ini teman-teman ini kemarin udah tak ambil udah pada tua dan tak sebar di sebelah sini insya Allah nanti dia tumbuh ya insya Allah nanti aku kepinginnya itu memperbanyak bumbu dapur ya yang sering digunakan sebenarnya seneng ya punya tanaman yang aneh-aneh itu seneng sekali ya kayak aku juga baru pesen bibit kol ya teman-teman tapi kalau bisa itu bahan pokok yang ada di dapur itu harus ada ya seperti seperti cabai tomat bawang merah bawang putih itu kalau bisa ada kalau yang lain itu cuma buat pelengkap ya teman-teman tapi kalau punya juga seneng ya pokoknya rasanya itu beda sekali kalau punya tanaman yang lain ya seperti itu ya teman-teman itu ada wortel aku punya tanaman itu sangat luar biasa senengnya ya teman-teman pokoknya luar biasa kalau kita berusaha insya Allah akan dibantu sama Allah ya walaupun tanamannya enggak subur ya yang penting kita niat ya teman-teman masya Allah luar biasa dan ini aku juga nanam selada di botol bekas daripada dibuang di rosok ke tak manfaatkan ya teman-teman biasanya tak rosok ke tak jual di penjual rosok ya dan ini kenikir daun kenikir yang sering aku panen Alhamdulillah dibuat urap enak sekali teman-teman ini sampai muncul bunganya ya kalau bisa jangan sampai muncul bunganya ya dipanen terus dia biar tumbuh daun baru kalau seperti ini lama-lama nanti mati ya tapi ini bisa ditanam ulang ya masya Allah luar biasa ini ya teman-teman jagungku lihat teman-teman walaupun kecil Bismillah nanti semoga ada isinya ya yang penting itu medianya unsur hatanya terpenuhi insya Allah bagus ya Bismillah aja lah yang penting menghasilkan Allahuakbar pokoknya nanti kalau ada isinya ya Alhamdulillah sekali ya enggak berharap banyak ya teman-teman yang penting itu ada cabai tomat bawang merah dan bawang putih itu sangat luar biasa senangnya apalagi yang lain muncul ya kalau ini Alhamdulillah aku nanam lemon dia tumbuh dengan baik sekali Masya Allah kemarin ada dua yang jatuh ya sayangnya itu enggak bisa dimakan nah ini udah tua ya teman-teman dan ini ada kacang juga kacangnya pada muncul disini kemarin tak sebar ada sebagian kacang yang aku sebar disini Alhamdulillah dia tumbuh ya lihat teman-teman pokoknya di satu wadah ini enggak aku tanamin satu pohon aja ya teman-teman karena ini tempatnya terbatas jadi aku tanami beberapa tanaman jadi pintar-pintar kita menyiasati ya karena lahannya cuma 3x setengah 2x setengah ya pokoknya luar biasa ya ini di satu pot ini juga enggak aku tanami strawberry aja ya teman-teman kemarin sempat ada selada ada cabai ada brokoli dan ini stroberinya dan ini stroberinya masya Allah luar biasa ya yang penting menghasilkan ya teman-teman kalau lahannya luas bisa ditanamin satu persatu ya kalau ini kan cuma memanfaatkan lahan dan Alhamdulillah luar biasanya bisa menghasilkan dan ini aku nanam cabai ini cabai merah yang baru aku tanam beberapa hari ya masya Allah lihat ya teman-teman ada daun bawang daun bawangnya itu udah aku panen itu bentuknya kecil ya daun bawangnya kecil bentuknya daunnya itu enggak bisa besar mungkin beda varian ya teman-teman ini juga ada bunga bunganya mekar ya aku putusin tak kasih bunga juga ya teman-teman katanya kalau dikasih bunga itu biar bisa menghalang belalang-belalang belalangnya bisa terkecoh ya enggak ke tanaman sayuranku jadi dia hingga di bunga seperti itu ya teman-teman saya ini enggak pengalaman sama berkebun tapi saya berusaha tahu gimana caranya saya menghasilkan masya Allah luar biasa dan inilah buktinya setiap hari bisa dipanen saya enggak cuma berkebun di sini ya teman-teman ada di depan rumah persis dan ada di sampai rumah sana ya Alhamdulillah luar biasanya di semua tempat bisa menghasilkan ya teman-teman walaupun sedikit ya bismillah aja semoga berkah barukah melimpah buat kita semua ya itu sloganku ya teman-teman dan aku Alhamdulillah juga mandiri benih ada benih selada yang aku panen ya kemarin dan bijinya masih ada di bawah karena banyak sekali ya teman-teman yang lain udah aku sebar kayak biji koro kayak apa namanya kacang panjang cabai tomat itu enggak beli lagi ya Alhamdulillah mandiri benih jadi bijinya bisa ditanam ulang masya Allah luar biasa ya inilah rutinitas berumah tangga yang hubinya berkebun masya Allah ini sekitar jam setengah delapan ya teman-teman masya Allah luar biasa ini langitnya cerah sekali ya dan aku juga nanam labu madu ya teman-teman di pocokan sana Alhamdulillah dia tumbuh dengan baik bismillah semoga sampai menghasilkan aku beberapa kali itu nanam tapi gagal ya insya Allah nanti bisa menghasilkan ya teman-teman dan kemarin aku juga nanam labu kabuca yang bunder itu ya bunder warnanya orang dan buahnya cantik sayangnya gagal ya teman-teman ini labu maduku masya Allah luar biasa semoga nanti bisa menghasilkan ya semoga menghasilkan ya labu kamu aku idam-idamkan tanaman harus diajak bicara ya teman-teman karena dia juga makhluk Allah yang butuh perhatian butuh perawatan juga seperti manusia ya manusia juga butuh perawatan ya makan minum itu salah satu perawatannya ya teman-teman kalau ini harus sering dikasih pupuk juga biar menghasilkan masya Allah luar biasa dan itu pisang emasku semakin besar ya nanti insya Allah bisa berbagi ya teman-teman bismillah ajalah bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim